How semuanya? Ketemu lagi dengan Norfan di Campy Badminton. Hari ini aku akan nge-review satu rakyat yang bisa kubilang ini rakyat harganya sangat-sangat murah. Saking murahnya aku sampai nggak percaya ada rakyat semurah ini di tahun 2024. Jadi buat kalian penasaran apa sih rakyat yang akan kubahas di video kali ini, kalian nonton aja video ini dari awal sampai akhir dan jangan di skip. Dan buat kalian yang barusan hadir di channel ini seperti biasa, langsung aja tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan buat kalian yang merasa kalau channel ini bermanfaat dan kalian mau support channel KMP Badminton, biar makin berkembang lagi, kalian boleh aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan ketika aku upload video baru seputar hobi badminton. Oke semuanya, kita langsung aja masuk ke review section. Di depanku ini sudah ada dua rakyat yang akan kubahas di video kali ini, yaitu rakyat Genesis Merdeka 79. Rakyat yang bisa kubilang harga rakyat ini beneran nggak ngotak untuk tahun 2024 ini. Jadi rakyat ini datang dengan harga 100 ribuan aja dan kalian sudah dapat rakyat yang beneran proper untuk kalian pakai di lapangan. Bukan rakyat yang sebatas untuk mainan anak-anak, tapi ini rakyat udah datang dengan kualitas dan juga secara penampilan ini udah layak sekali. Atau bisa kubilang rakyat yang beneran proper untuk kita mainkan di lapangan badminton. Oke, jadi buat kalian penasaran gimana sih review jujurku tentang kedua rakyat ini, kalian nonton aja video ini dari awal sampai akhir. Oke, kita akan bahas ke poin pertama, yaitu harga. Untuk harga, kedua rakyat ini dibanderol di kisaran Rp120.000 atau Rp120.000 sampai ke Rp140.000. untuk batangan aja. Jadi kalian bisa lihat, ini kedua rakyatnya beneran bagus banget secara penampilan ini udah bagus dan juga sangat layak sekali untuk kita-kita pakai, untuk kita-kita yang penghobi. Jadi untuk harga Rp120.000, ini rakyat udah bagus banget secara penampilan aja. Oke, kita akan bahas ke poin slotnya, yaitu berat. Untuk berat, kedua rakyat ini datang dengan spek 4U, tapi kenyataannya, ya, biasalah ya. Kalau rakyat yang cenderung terlalu murah, biasanya QC-nya emang agak kurang. Tapi kedua rakyat ini kemarin datang dengan berat yang bisa kubilang udah hampir ke 2U. Jadi yang merah ini datang kosongan di angka 90 gram, dan yang putih ini datang dengan kosongan 89 gram. Jadi bisa kubilang udah mendekati ke 2U, dan juga udah bisa kubilang ini udah masuk ke kategori varian 3U. Jadi buat kalian yang pengen beli rakyat ini, mungkin aja kalau ada toko yang baik, mereka bisa timbangin buat kalian. Jadi di sini aku dapat si yang varian 3U. Dan setelah aku setting seperti ini, kedua rakyat ini masih kubilang ya, masih terlalu berat. Dan setelah aku setting ya, masing-masing ya kurang lebih 94, 93 gram. Setelah aku buka grip bawahnya. Jadi kalau kalian bayangin, kalau rakyat ini aku nggak buka grip bawahnya, dan aku langsung timpa overgrip karet, mungkin beratnya bisa sampai 100 gram-an. Jadi overall setelah aku buka grip, bawaannya kedua rakyat ini udah aku buka, dan sudah aku timpa overgrip, beratnya masih di angka 93-94 gram. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu balance point. Untuk balance point kedua rakyat ini agak sedikit berbeda. Yang warna putih-merah ini, yang framenya agak sedikit lonjong ini, balance point pada rakyat ini cenderung agak terlalu head heavy. Jadi setelah aku setting seperti ini, balance point pada rakyat ini masih di angka 308 mm. Dan untuk yang warna merah ini, datang dengan balance point yang cenderung ya, masih masuk akal ya. Jadi setelah aku setting seperti ini, balance point pada rakyat ini masih di angka 301. Jadi kedua rakyat ini, bisa aku bilang balance pointnya masih cenderung ke head heavy. Jadi buat kalian yang suka gebuk, buat kalian yang suka bermain power dan kalian pengen punya rakyat yang murah, tapi powernya masih oke, kalian bisa pertimbangkan kedua rakyat ini setelah nonton videoku ini. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu soft. Untuk soft, kalau di speknya fleksibel, kita akan coba bank coin. Oke, jadi aku bisa bilang stiffness pada yang warna merah Merdeka 79 ini, yang warna merah, yang ujungnya putih, aku bisa bilang yang stiffnessnya fleksibel. Ya, masih bisa aku bilang ini terlalu fleksibel. Dan untuk yang warna putih ini juga fleksibel. Jadi masih bisa aku bilang, oh ya, yang warna putih ini bisa kukategorikan, stiffnessnya masih medium flex menuju ke fleksibel. Tidak se-flexibel yang warna merah ini. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu tension. Untuk tension, kedua rakyat ini dapat ditarik sampai 30 lbs, tapi kenyatanya aku saranin, untuk kedua rakyat ini, jangan tarik di atas 28. Jadi kemarin aku udah diskusikan ke tukang senarku, yang biasanya nyenarin rakyat-rakyatku. Jadi aku bertanya ke mereka, dan hasilnya, hasil kesimpulan dari diskusi kami berdua, kedua rakyat ini, jangan tarik sampai di atas 27 lbs. Jadi, karena ada harga, ada rupa. Jadi ini rakyat, harganya masih sangat-sangat murah. Jadi untuk ketahanannya, aku nggak jamin ini rakyat akan bagus. Jadi di sini, setelah aku tarik seperti ini, aku tarik dengan tarikan 25 lbs aja, kalian bisa lihat di bagian frame-nya, udah cacat-cacat terkena klaim dari mesinnya. Jadi, aku bisa bilang kalau kalian tarik dengan tarikan di atas 27, akan beresiko lebih cepat patah untuk kedua rakyat ini. Jadi aku saranin, tarik aja di bawah 26 lbs. Dan di sini aku tarik dengan tarikan 25 lbs full, main dan cross-nya 25, dengan senar gratisan dari 100 yang 600s, dan ini adalah heating sound-nya. Oke, untuk heating sound sih biasa lah ya. Nggak bisa kita ekspektasikan, rakyat murah memiliki heating sound yang bagus. Jadi ini udah oke lah. Dengan harga 120 ribu, aku nggak bisa berekspektasi lebih, untuk heating sound rakyat ini. Oke, jadi heating sound-nya masih agak mendem, dan juga nggak gimana garing. Oke, kita akan bahas ke poin slot-nya, yaitu grommet. Untuk jumlah grommet, kedua rakyat ini berjumlah 72 mata edik, dan bentuk frame rakyat ini agak sedikit. Berbeda. Yang warna soft, atau yang soft-nya warna merah ini, yang ujungnya putih, ini datang dengan bentuk frame yang isometrik, sedangkan untuk yang warna putih ini, yang ujungnya warna merah, datang dengan frame yang cenderung terlalu oval, mirip dengan telur. Jadi ini kalau kalian lihat, ini rakyat mirip dengan rakyat lama, yang kalau kita sebut brand itu Yonex Carbonic. Kalian bisa lihat bentuk frame-nya agak lonjong, mirip telur, yang warna putih ini. Sedangkan yang warna merah ini, cenderung ke rakyat yang pada umumnya, yang isometrik, dan juga sweet spot-nya lebih besar, dibanding seri yang warna putih ini. Oke, kita akan bahas ke poin slot-nya, yaitu desain cat. Untuk desain cat sih, jujur aja aku suka, karena warna merah, warna putih adalah, warna kesukaan aku secara pribadi. Jadi untuk desain catnya bagus, dan kita akan bahas kualitas cat. Untuk kualitas cat pada kedua rakyat ini, benaran buruk. Jadi menurut aku, dengan harga 120, sehingga kita bisa berharap kualitas catnya bagus, tapi setelah aku pakai kurang lebih 2 jadwal aja, kedua rakyat ini, hanya di 2 jadwal aja, cat kedua rakyat ini udah hancur lebur. Jadi kalau kalian bayangin, kalau kalian pakai dalam 1 bulan, gimana sih penampakan kedua rakyat ini? Akan jauh lebih buruk lagi. Jadi disini, setelah aku pakai 2 jadwal aja, yang warna merah ini udah lecet-lecet. Jadi udah buruk, dan warna putih ini, juga sama. Di bagian atasnya, udah agak yang sedikit, seperti agak penyok kena ujung bola, atau ujung shuttlecock. Jadi menurut aku, untuk kualitas cat, mungkin rakyat ini butuh perbaikan lagi ke depannya. Oke, kita masuk ke review penilaian. Tapi sebelum masuk ke review, penilaian seperti biasa, aku akan kasih kalian video gameplayku. Dan ini adalah videonya. terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton 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 Dan tombol like